Halo guys, apa kabar kalian semua? Jadi sekarang kita bakal ngajak kalian semua untuk nyobain salah satu kuliner yang ada di kota Serang, yaitu nasi bakar sum-sum! Langsung aja kita ikutin guys! In Audio 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 guys sekarang langsung aja kita makan guys Oke guys disini karena panennya sudah siap langsung saja kita santap sebelum makan ala nggak baiknya mari kita berdoa dulu guys berdoa menurut percayaan selesai oke selanjutnya kita makan guys jadi disini saya bakal mereview nasi bakal sungunya dimulai dari nasinya nasinya itu tingkat kematangannya sempurna guys jadi tidak keras dan juga tidak lembek nah disini bakal langsung saya cobain buat rasa nasinya itu sangat berempah guys jadi penuh dengan buku-buku ada tomat ada cabai dan yang lainnya disini juga ada sungunya kita coba sungunya itu sangat matte di mulut jadi karena dibakar sungunya itu jadi pecah cuy di mulut enggak banget pokoknya dan juga dari segi harga juga ini sangat worth it karena satu porsi ini ada 6.000 rupiah doang guys oke guys jadi disini saya bakal mereview nasi bakarnya pertama dari nasinya dulu nasinya ini teksturnya sangat pas jadi tidak keras dan juga tidak lembek matangnya sempurna kita cobain rasanya rasanya itu sangat berempah banget guys jadi ada burin ada asin ada pedas pokoknya enak banget guys nah ini sekarang kita coba pakai jok sumunya guys di jok sumunya ini karena dia dibakar jadi enak banget guys di mulut pecah cocok banget dipaduin sama nasi bakarnya disini juga ada lelaban simunnya enak banget guys jangan lupa pakai sambal ya guys ya ini sambalnya itu kayak sambal kacang gitu guys untuk satu porsi nasi bakarnya ini itu mulai dari 6.000 rupiah aja gitu sekarang kita udah selesai makan guys jadi kesimpulannya itu buat makanannya sendiri itu enak terus untuk apa sih ini jadi sekarang kita udah selesai makan guys nah kesimpulannya itu dari makanannya sendiri itu enak terus untuk tempatnya bersih terus untuk pelayanan juga ramah bapak ibunya juga ramah banget ngelayaninnya dan harganya itu murah banget guys cocok buat pelayanan hanya 6.000 rupiah aja kalau boleh tahu nama bapaknya siapa? namanya Asri Aspuri Aspuri terus kapan sih didirikannya? didirikannya sum-sum dari zaman nenek saya zaman normal nggak tahu tahun berapa itu? tahun berapa nggak tahu apa namanya ini resepnya tuh bikin sendiri atau turun menurun? turun menurun dari nenek saya itu boleh dikatakan pakarnya lah sikal bakarnya terus apa sih asal mulai bapak jualan ini? kakek saya tuh tukang borong tulang buat orang kejaban sum-sumnya dimakan sendiri buat keluarga lama-lama tetangga pengen tahu akhirnya dijual tahun itu pada mau nyoba ya ya alhamdulillah tadinya ibu dagangnya dipasar lama oh tadinya dipasar lama ya tapi karena memang bapaknya juga di samping dagang kerja dulu gitu akhirnya di alihkan ke anak ya pak ya di alihkan ke anak tapi karena anaknya udah pada kerja ibu otomatis kan pulang ke Bogot balik lagi ke sini dikelola lagi sama ibu berdua jadi tinggal berdua aja ini ngelola langsung jadi langsung ini pemiliknya ini ibu yang masaknya jadi mengkuri aslinya sama ini kalau yang di luar-luar banyak sum-sum mengkuri itu juga iya kadang, kadang juga ada yang suka iya ini aja aslinya, tapi sum-sumnya susah nih gak pernah bikin banyak ibu juga tuh iya karena sum-sumnya terbatas karena apa ya jangan sampai hilang legendaris kan ini mah jadi dipertahankan itu apapun resikonya gitu itu aja gitu harus dipertahankannya legendaris dari Banten khas kuliner Banten tapi gimana lagi bisa di sini? iya, sama-sama makasih sama-sama alhamdulillah oke guys, jadi kita udah saing reviewnya dan sekarang kita mau pulang oke guys, sampai jumpa sampai jumpa